Dulu aku ngalamin yang namanya jadi kasino. Kasino? Casting sono Cindy. Oh jadi udah pasti casting. Jadi kalo menurut aku buat... Walaupun kamu penyiar ya Panda? Walaupun penyiar tetap harus di casting. Happy watching! Kita bikin konsep tuh kesini dengan cara menyanyi. Jang! Tama kontes-kontes. Tapi kontes-kontesnya dulu apa? Berapa kamu dulu? Cowok-cowok semua ya? Apa namanya dulu? The device. The device. Jadi cowok-cowok semua. Cowok-cowok semua tapi dandanya... Makeup-in semua. Tadi emang disitu kita harus bisa jadi siapa aja. Waktu itu jadi siapa kamu? Dengan karakter. Aku jadi Whitney. Coba ya, coba yuk. Jadi Whitney sedikit. Apaan sih? Ayo jadi Whitney. Waktu itu soalnya dapet juara kan? Berlima itu kan? Oh iya. Iya iya. Coba yuk. Yuk. Whitney Houston. I believe that children are a future. This the way I'm here on the road. Show them all the beauty divorces inside. Give down the sense of pride. This make it. Let the children love you. Remind us how we used to be. The greatest love of all. Love is easy to achieve. Learning to love yourself. It is the greatest love of all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kalau kita nyanyi itu harus jaga suara gak? Jaga makanan gak? Jaga makanan. Jaga makanan. Jaga minum. Aku jaga kadang. Cuman ada kalanya saat aku apa namanya aku pingin makan apa-apa aku makan aja. Oke kalau gitu. Tapi kalau mau nyanyi libur sehari dua hari untuk kita jaga makanan. Oh. Kalau gini gue bikinin deh makanan yang dingin-dingin. Banana split. Banana split untuk. Bisa kan makan. Bisa kan makan. Mau ya. Yuk. Oh Volan miapin banana split ya. Nanti kamu rasain. Tapi sebenarnya. Mas mas. Dua. Iya dua. Jangan lupa saya. Iya tenang. Banyak tenang aja. Tenang gimana. Ibu ibu mau gak? Mau. Semua pokoknya kebagian ya. Semua kebagian. Nanti Volan akan buat. Tapi sebenarnya mereka berduanya sukses pasti ada kisah sedih. Yang bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa semua dirumah. Kita kisah sedihnya kayak apa. Yang kemana-mana tetap diserasi. Makin kecil. Makin kecil. Makin kecil. Yang yang dirumah dan yang ada disini. Nih ya. Untuk ibu ibu pas banget tip ini dilakukan dirumah. Dua minggu sekali. Nih. Ya. Coba mundur dikit. Opi. Nih ya. Jadi ibu ibu kalau punya alat masak yang terbuat dari aluminium. Mau itu panci ya. Mau itu juga penggorengan ya. Cara bersihinnya kadang suka bandel tuh. Nempel-nempel ya gak bu. Apalagi kalau masak rendang. Opor. Apalagi. Yang bau-bau. Warang telur. Warang telur bang. Gampang. Ikan asin. Pokoknya yang baunya kadang suka susah dan pelengken. Engat. Jadi gini. Cara bersihnya begini. Air ya direbus sampai mendidih. Terus diemin aja pas hangat ya. Pas hangat didiemin aja. Eh salah. Pas mendidih didiemin sampai hangat maksud saya. Nah terus ibu punya cuka di rumah ya. Campurin air hangatnya tuh. Ya air hangatnya tadi. Dituangin sedikit? Dituangin sedikit cukahnya. Ya. Dituang sedikit cukahnya. Terus ada jeruk nipis ya. Potong jeruk nipis. Di peres sedikit ya. Masukkan bu. Kedalam. Tuh. Ya. Cuka dan jeruk nipis. Yang bandel tadi ya. Kita gosok. Tuh. Nah. Jadi bau-baunya juga hilang. Terus yang lengket-lengketnya. Juga hilang. Insya Allah. Akan hilang. Wajahnya tinggal bawa ketek. Tapi bener. Ya. Akhirnya memang agak bau asem mengorengannya. Tapi gapapa. Yang penting kan lengketnya hilang. Baunya juga jadi seger. Ya. Jadi. Jadi yang ada di rumah. Jadi pengorengannya kalau lengket-lengket jangan dibuang. Sayang. Dibersihin aja. Dibersihin. Insya Allah. Sombong tuh. Saya nggak buang aja beli yang baru. Insya Allah. Insya Allah. Nanti pengorengannya wangi. Ya. Dan bersih. Nah. Jadi yang ada di rumah. Kalau punya tips seputar untuk kesehatan. Untuk kebersihan. Untuk kecantikan. Seputar dapur. Untuk makanan juga boleh. Makanan juga boleh. Silahkan. Langsung kirim ya. ke twitter at serasi underscore global tv. Atau email. Serasi at global tv.co.id ya. Nanti siapa tau. Ibu-ibu yang kasih tips. Bisa langsung masuk. Berdua kita. Menyampaikan tips ya. Selama 2 menit. Siapa sih ngomong masuk TV bareng pola nama Astri. Ya. Sekian dulu tim yang makin keceh dari serasi. Serasi. Nah. Sesuai janji mana badana splitnya. Oh iya. Ya. Mau banget. Lah. Memang kamu gak apa-apa tuh. Yang dingin-dingin gitu makan. Sekali-kali lah. Di antara Mbak Arja aku makan badana. Ini aja dia makan gorengan tuh snack. Eh dibuat gorengan snack aja. Ini di oven. Oh di oven bukan di goreng ya. Jam. Sesuai tadi ya. Aku bilang. Menuju sukses itu gak gampang. Ya. Ceritanya Cici Panda. Sampai kamu dikenal dimana-mana. Dulu kalo gak salah. Presenter acara cinta. Tembak-tembakan. Cinta. Bener. Cinta. Dulu aku ngalamin yang namanya jadi kasino. Kasino. Casting sono sini. Oh. Jadi udah pasti casting. Jadi kalo menurut aku buat. Walaupun kamu penyiar ya Panda. Walaupun penyiar. Tetap harus di casting. Jadi menurut aku. Apapun yang kita. Mau tuju. Terutama yang mau terjun di dunia entertainment. Harus siap sama yang namanya penolakan. Tuh. Jadi. Kalo baru sekali. Dua kali tiga kali ditolak udah keok. Ya. Cemen. Cemen. Kita harus bisa mengalami. Sepuluh sampai dua kali. Ya. Sepuluh dua puluh kali. Sepuluh sampai dua puluh kali penolakan. Itu sepuluh dua puluh kali. Masih maju terus. Oh. Itu namanya gak tau malu. Saya seribu casting baru diterima. Sumpah. Ya gue banyak banget. Banyak banget. Jadi jangan patah semangat ya. Bener. Maju terus. Waktu itu kebetulan. Kan aku buat acara reality show. Itu juga di voting melalui pemirsa. Oh susah ya. Jadi pas menang aku juga kaget. Karena waktu itu saingan-sainganku tuh ada model gitu kan. Pokoknya cantik-cantik. Jadi pada saat aku besa masuk sepuluh besar pun. Aku udah yang kayak. Gila gue masuk sepuluh besar ya ampun. Kamu sendiri. Kenapa? Menuju sekarang ini. Jang. Jang saya tau ya. Dia cinta banget sama maminya ya. Maminya tuh berjuang dari dulu. Punya toko roti dulu. Bener ya. Jadi ikut jualan roti. Ya. Nah. Jadi memang. Dulu almarhum mama saya gitu kan. Udah tiga tahun yang lalu gitu. Meninggalnya gitu. Kita punya usaha roti dulu gitu. Bikin onde-onde. Bikin apa segala macam gitu. Nah kita siap pagi gitu kan. Ngantar bikin kue gitu kan. Sampai jam 4 pagi kadang. Masih panas kuenya gitu kan. Diantar ke pasar-pasar. Kayak gitu. Jadi memang. Dulu memang. Kerjaannya memang. Aku dibesarkan dari. Keluarga kue gitu. Tante ku. Gak mamaku. Gak om ku. Semuanya usaha kue gitu. Jualan kue. Nah kayak gitu. Jadi. Sampai akhirnya. Hudson. Bosan jualan kue. Pengen maju ya. Pengen maju. Jadi kemana tuh. Kamu. Aku. Ke Jakarta. Jadi aku pernah bangkrut. Jadi aku punya usaha gitu. Terus bangkrut gitu kan. Terus aku pindah ke. Jakarta gitu. Di Jakarta. Jadi mama masih tinggal di. Masih di Jogja. Tapi waktu itu udah sakit-sakitan gitu. Aku bekerja disini. Ya gitu lah. Maksudnya pengabdian anak untuk orang tua ya. Jadi. Ya gaji sedikit. Kita kirim. Kayak gitu. Aku rasa bukan hanya aku yang mengalami semua anak ya. Kayak gitu. Mencoba untuk berbakti sama orang tua. Karena kan. Mungkin di saat kita kecil. Kita gak tau. Bahwa kita tuh kadang nakal. Kadang kita kurang ajar gitu kan. Kadang di saat kita disentil di apa gitu. Kita marah gitu lah. Tapi di saat kita dewasa. Kita tau. Bahwa oh kita dicubit. Kita di apa ini. Mendidih. Ya kan. Kayak gitu. Maksudnya kamu bekerja keras di Jakarta. Semua buat imunan tersebut. Ya. Karena kan mamaku waktu dulu sakit-sakitan gitu ya. Ada sedikit. Yang penting. Aku cukupin dulu. Buat bayar kos. Buat apa. Makanya pas-pasan lah ya. Cuman dulu gitu. Cuman. Sebagian aku kasih ke orang tua untuk berobat. Gitu. Tapi. Ini mamaku anehnya begini. Ma ini kasih duit buat berobat. Belang gitu. Oke. Kita 2 minggu udah minta lagi. Belang gitu. Duitnya kemana. Belang gitu. Mamaku ini hobinya. Kalau dapet duit. Belanja. Ya kan. Belanja apa. Tapi gak buat dia. Buat cucunya. Iya. Jadi mamaku tuh seneng banget. Ngasih cucunya. Ngasih apa. Aku kan kesel gitu. Kan mau ini buat berobat gini. Tapi setelah aku pikir-pikir. Yang membuat mamaku bertahan hidup adalah. Dia bahagia. Ya kan. Bahagia dengan memberi. Gitu. Bukan dia untuk berobat. Tidak. Karena kebahagiaan yang paling dalam. Untuk manusia bisa bertahan hidup. Adalah kebahagiaan dan ketenangan. Ya kan. Yang menyembuhkan penyakit kita ini. Kadang malah ketenangan. Sugas dari kita. Bahwa aku sebagia. Aku seneng. Gitu kan. Itu yang membuat orang bertahan. Ya kan. Kayak gitu. Ya dan. Impian kamu sekarang alhamdulillah tercapai kan. Pasti-pasti banyak deh impian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.